Pada zaman ini, dikirikan di mana-mana. Ya, bertemu lagi undang-undang pula dengan mata pelajaran geografi di sini. Seada itu soalnya, Pian. Udah soalnya, sudah? Terakhir deh, zaman ya, saya kom. Masuk zaman. Masih apa? Belum masuk soalnya. Belum masuk? Gak. Kan tadi Bapak nama ngirim pakaian lewat file. Gak. Tapi di layar kelihatan aja, Pak Bu Ay. Nah, iya, iya, di layar. Nah, coba sini pembahasan geografi. Itu soal pertama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis. Nah, sebelum membahas ke soal dulu, lahan kritis di sini dimaksud apa? Pernah lah mendengar lahan kritis. Pertama kali. Kira-kira apa lahan kritis? Itu anak IPA, Bu Ay, tapi... Jadi, sambil pian catat, sudah sediakan kertas? Iya. Nah, kalaunya lahan kritis, lahan kritis itu lahan yang tidak bisa digunakan untuk bertani. Kenapa tidak bisa digunakan untuk bertani? Karena lahannya di sana, kondisi tanahnya tidak subur. Nah, itu yang dimaksud dengan lahan kritis. Sebaliknya, kalau nyalahan potensial, lahan potensial berarti kebalikan dari lahan kritis. Berarti lahan yang subur, yang berpotensi sebagai media bercocok tanam di sini. Ya lho, kira-kira jawaban yang terkait dengan pertanyaan nomor satu itu kira-kira apa menurut pian? Bu, gak tahu jawaban pian dulu? Nah, kalaunya lahan kritis di sini, berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan lahan kritis pada suatu bentang lahan. Kira-kira apa? Kalau jawaban pian. Jadi, pindementasi itu apa, Bu? Nah, kalaunya kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama, di sini ada vulkanisme dan tektonisme. Pian pernah mendengar lah nama-namanya, Nih? Pernah, cuman kan diingatkan? Sebelumnya. Kayak pernah mendengar, gitu. Kalaunya vulkanisme dan tektonisme, ini proses terjadinya bencana alam dari dalam atau dari luar. Kalaunya vulkanisme, vulkanisme ini misalnya contoh fenomenanya vulkanis. Biasanya yang berupa gunung, merapi, inggi, vulkanisme. Berarti tenaganya dari dalam atau di luar? Dari dalam. Nah, iya. Sedangkan tektonisme, tektonisme ini suatu tenaga atau fenomena alam yang terjadi misalnya apa? Gempa. Iya, berarti dari? Dalam juga. Tektonisme ini berasal dari dalam. Kalaunya vulkanisme berasal dari? Dalam juga tadi. Bujur saja. Iya, cuman ada juga disini faktor fenomena alam yang terjadi dari dalam, endogen, dan dari luar, exogen. Nah, kalaunya tektonisme dan vulkanisme ini bujur saja dari dalam. Tapi ada juga yang bersifat membangun. Bersifat membangun disini berarti yang terjadi fenomenanya ini bisa menyebabkan permukaan bumi ini menjadi baik. Pernah lah, kalian mendengar, tahu lah. Ya, gunung merapi, yang larvanya itu menyuburkan. Iya, berarti bersifat membangun disini. Membangun berarti menjadikan lebih baik lagi, menambah keburukan, inggi, lebih subur. Kalaunya erosi dan pencucian tanah? Erosi? Erosi itu yang di laut ke ibu? Eh, bisa, di laut. Itu namanya abrasi. Enggi, abrasi namanya. Tapi kalau erosi, erosi disini terjadinya di tanah yang biasanya terjadi di dataran tinggi. Misalnya di daerah miring, di pegunungan. Tapi kalau abrasi, itu terjadi di pinggiran pantai. Biasanya abrasi terjadi oleh pengekisan air laut yang dibawa oleh angin. Kalau pencucian tanah, kira-kira berkaitan dengan keadaan lahan kritis disini? Kenapa jadi pencucian tanah? Jadi lahan kritis, Bu. Nah, karena pencucian tanah itu asal-muasalnya dari genangan air yang terus-menerus itu mengalir misalnya di pantai atau di rawa. Nah, kan dari sungai itu kan dari hulu ke hilir turunnya. Lalu mengalir ke daerah sungai besar. Lalu ke sungai besar. Lalu ke pantai. Habis ke pantai, bisa ke rawa-rawa pencucian tanah. Kenapa dikatakan lahan kritis? Karena kan pencucian tanah disini terjadi berulang-ulang. Artinya itu pencucian tanahnya itu berulang-ulang bisa terkena air yang sudah terdampak, misalnya kotor. Seperti yang mengurangi apa sih unsur-unsur dalam tanah? Iya. Apalagi pencucian tanah yang terjadi di air hujan. Nah, air hujan itu secara langsung kan kebanyakan jad asam. Jadi, tercamar langsung ke tanah, itu kan kebanyakan kadi bagus juga kalau semakin sering terjadi pencucian tanah. Itu yang dimaksud dengan lahan kritis. Kalau erosi tadi kan, kalau erosi kira-kira kalau nyelongsor terus, itu kawal-kawal kita menanam tanaman. Atau menanam tumbuhan. Iya, berarti yang berkaitan dengan lahan kritis, itu jawabannya? B, buleti dulu B, Mas Wasting, Mas Wasting. Nah, api yang itu sambil menulis saya lah, sambil mencatat. Lalu yang ini, sedimentasi dan Mas Wasting. Nah, kalau nya sedimentasi, ini termasuk lahan kritis. Kenapa tidak termasuk lahan kritis di sini? Karena kan, kalau nya sedimentasi, itu pengendepan aja, pengendepan tanah aja. Semakin banyak pengendepan tanah yang subur, malah semakin bagus. Kalau Mas Wasting, pernah mendengar Mas Wasting? Ada, ada. Ini berdua gue sama-sama pada. Siapa nih? Nih, siapa juga? Ada nih, Ibu Anu dulu. Siapa? Yang Tian? Ya, Ibu. Cuman Ibu kena bertanya, sekong-sekong. Tulun, Bu Jerry, ya. Ah, ya juga, Bu. Ah ya lawan ARA. Oh, ARA. Lawan ARA. Iya lah. Ah ya lawan ARA, nah. Ah ya, sudah. Yang pertama tadi Ah ya, lo. Iya. ARA, Pian, malah, tahu ya lo soalnya, lo. Sudah? Iya, tahu. Nah, ibu. Pian tadi masuk dari awal, Kak? Bawah, tinggi, mulai awal lain. Oh, enggak. Jangan lupa. Sudah mendengar, ibu. Nah, jadi kalau sedimentasi itu tadi pengedapan tanah, lo. Pengedapan tanah itu kan bisa semakin banyak, pengedapan tanah itu semakin bagus. Karena sedimentasi di sini bersifat membangun juga. Nah, kalau lapisan-lapisan tanah itu ada enam di sini. Yang paling bagus itu lapisan ketiga dari sedimentasi. Kalaunya Mas Wasting, Mas Wasting, ada pernah mendengarnya, Rene? Enggak. Enggak. Nah, Mas Wasting di sini sama jualan lawan pengendapan, tapi pengendapannya di sini bersifat di perairan, bukan di tanah deretan. Misalnya, perairan endapannya sering terjadi di mana? Di arah? Di desa arah. Di mana, di arah? Di perairan misalnya, yang sering mengendap, misalnya terjadi dari arus sungai? Di mana? Di mana? Mas Wasting terjadi? Sering terjadi? Ahya bang, di mana Ahya? Di rumah. Terjadi Mas Wasting. Itu aliran, maksudnya itu jalurnya, Kak Bo? Ada yang, kalau sedimentasi tadi kan di dataran. Di dataran. Tapi kalau Mas Wasting tadi di perairan, misalnya contohnya perairannya itu apa? Laut. Laut lah. Berarti di mana terjadinya? Teluk, Kak Bo. Teluk itu adalah arusnya. Yang sering, yang rancak kita temui aja di daerah kita kan hulu sungai. Hulu sungai. Sungai? Nah, kalau laut bisa terjadi, tapi laut kan dari sungai besar membawa tanah depan tersebut ke laut. Tapi kan ada ke tengah laut, Bang. Di pinggir-pinggir laut aja di perbatasan antara sungai dan lautan. Dan pembatasannya. Iya, pembatasannya. Selanjutnya, pelapukan dan longsor. Pelapukan dan longsor. Pelapukan itu biasanya terjadi di tanah juga. Lain di kayu. Di kayu bisa aja juga. Cuma ini kan membahas tentang keadaan lahan kritis. Nah, kalau pelapukan ini terjadi di dasar tanah juga. Kalau longsor, di dasar juga lho. Nah, jadi ini bersifat mempengaruhi keadaan lahan kritis ini kurang. Kalau yang E, vulkanisme dan sedimentasi. Sama lah. Sudah Ibu bahas yang pertama, yang di A tadi. Bu, belum ada jujur, Bu. Enggak. Belum hanya nih, belum belajar. Makanya, Bu. Iya, makanya. Kayak, Piyo. Ayo, ha. Mungkin ya, kada depan, kita sama-sama belajar. Maksud Ibu. Ada yang mau mancing belajar, akhirnya ada yang mau mancing buah. Siapa yang mancing? Ini, belajar lah. Mancing untuk belajar. Ini siapa lagi? Kalau ada yang masuk, konfirmasi lah. Nyaman Ibu, Ma. Anu namanya. Heni. 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 Ada mau bersalah, kenapa? Tutut, tutut. Heni. Wah, kenapa kada dinyalai, Wak? Salwa, Bu, Ay? Salwa. Salwa nih, Heni. Mana Heninya, kan, dibuat suara? Hen. Hen. Ya, ya, ya. Kenapa, kan, mau, Bu, Ay? Oke, Pak, supaya maktipakannya. Supaya mendengar. Ini mendengar juga lah, suara kita. Mendengar. Diaktifkan anunya lah, suaranya. Kalau mau diaktifkan, diaktifkan, nak, anunya. Apa? Mikrofonnya, nak. Karena kan asal usul nenek moyang. Dan di situ, berarti di situ dari wilayah. Sudah. Sudah ini masuk ke Indonesia pada jalan, mes. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor dua. Soal nomor dua di sini. Nah, menurut Pakti, gempa bumi yang terjadi di Aceh itu pada tahun 2004. Dan disertai gelombang tsunami pernah terjadi pada tahun 700 dan 1200. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan. Nah, coba sini lihat pilihannya. Di sini ada. Arus konveksi pada dasar samudera. Oke. Arus konveksi pada dasar samudera. Arus kondoksi. Apa dulu yang dimaksud dengan arus konveksi? Arus kondoksi. Nah, di sini. Mencari ini juga lah, mendengar lah, Henny. Henny ini anak pinggir. PPS nih. Nah, Hen. Kalau arus konvensi, ingatlah, Hen. Arus konveksi. Arus konveksi itu disebabkan oleh... Arus konveksi di sini itu disebabkan oleh gempa yang disertai gelombang tsunami. Itu konveksi gempa yang disertai gelombang tsunami. Berkaitan lah lawan tsunami yang terjadi di Aceh. Berkaitan. Nah, karanya arus kondoksi. Kondoksi kalau itu kan gelombang tsunami. Tapi kalau kondoksi itu gempa yang disertai oleh vulkanisme. Berarti gara-gara tsunami itu adanya gunung api di tengah-tengah lautan. Berarti tidak berkaitan loh lawan yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Berarti kita cari di sini arus konveksinya. Arus konveksi pada dasar samudera. Kalau nya Aceh itu kan tidak berada di dasar samudera. Nah, kita cari. Di sini jawabannya berarti arus konveksi pada lapisan mantel. Ini. Jadi jawabannya itu yang berkaitan dengan tsunami Aceh. Arus konveksi pada lapisan mantel. Lapisan mantel itu apa, Ibu? Mantel itu. Mantel bisa disebut dengan selimut bumi lah. Kalau bahasanya tuh. Kalau nya mantel di sini. Kalau nya selimut kan menghangatkan. Menghangatkan kita loh. Nah, kalau mantel sama juga. Menghangatkan permukaan atau dasar permukaan bumi di sini. Menghangatkannya berarti ada lapisan pendinginnya di sini. Kan di bawah sama sekali di inti bumi. Itu tuh sampai saat ini. Bumi kita nih semakin panas, semakin panas. Kita nerem loh. Kita sudah sampai di dasar. Kada merasakannya lah itu. Nah, tapi di inti. Di inti dasar bumi. Itu namanya inti lah. Inti dasar juga namanya. Abis itu yang kedua. Itu kerak. Eh, mantel dulu. Hanyar kerak. Hanyar litosper paling atas. Nah, jadi semakin. Semakin adanya panas. Dilindungi oleh mantel bumi di sini. Berarti mendinginkan. Mantel atau selimut. Kalau tsunami Aceh ini kira-kira kejadiannya terulang-ulang kah atau tidak? Atau satu kali saja? Kayaknya. Bila ada pergerakan, Pak Mbu Ae. Nah, berarti ke depan atau beberapa tahun kemudian karena bisa terjadi lagi kemungkinan kejadian itu. Karena kan, apa yuk. Kayak titik gempanya itu berada di lautan. Di laut Aceh tersebut. Cuman Kalimantan yang aman dengan adanya? Gempa. Adalah? Iya. Soalnya malasai gempa bumi ke desuah kita, mudahan jangan. Nah, jadi kalau yang paling aman untuk pulau semua di pulau Indonesia itu memiliki gempa bumi. Cuman yang paling aman, yang titik gempa buminya hampir tidak ada itu, yaitu Kalimantan. Contohnya Gunung Merapi Aktif pun tidak ada di sini. Kalau di Jawa banyak lho. Di Jawa, di Pulau Sumatera, di mana misalnya? Di Bali pun? Di Papua? Di Papua. Ada lagi? Lanjut atau ada lagi yang dibahas? Nomor dua? Itu C, lo Bu. Oh, enggak. Yang D tadi kan? Yang kondoksi, konveksi, C jawabannya. Gerakan kompleks, benua dan samudera. Gerakan kompleks, benua dan samudera. Benua, benua apa kita? Tahu ya lo benua dan samudera? Benua? Enggak. Samudera, samudera Hindia, Pasifik. Kalau benua, benua Asia dan? Lupa. Mana ah ya nih? Asia dan? Aus? Australia. Benua, kalau samudera, samudera Hindia dan samudera Pasifik. Kalau gerakan kompleks, ini tidak berpengaruh terhadap terjadinya tsunami di Aceh. Gerakan lempeng benua itu menuju astenosper. Nah, kalau astenosper, ini ada lima lagi lapisan atmosfer kita. astenosper ini berada pada lapisan kelima. Tiga. Ini siapannya? Henny kah? Henny ada lah masih. Henny keluar buai. Pak, itu pesan atmosfer yang paling dasar atau yang paling awal itu namanya termosfer. yang kedua, mesos, mesosper. Yang ketiga, mes termos, mesos. ibu ini, aku akan ingat itu juga lapisan-lapisan atmosfer. Saya ingat, saya mencatatlah. Iya. Sedanglah, ibu man. ada empat, ada lima bu. Ada lima. Troposfer. Salah yang paling besar, paling awal itu troposfer. Lanjut. Kita mau dibukuh empat ya, buai? Enggak. Kita bahas. Stratosfer. Mesos. Yang keempat ada? Thermosfer. Yang kelima? Berarti astenosfer. Iya. Astenosfer atau exosfernya ada dua di sini. Nah, ibu jelaskan satu-satu. Paling bawah atau paling dasar itu namanya troposfer. Itu lapisan atmosfer paling bawah. Iya, yang kita diami saat ini yang kita diami makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, manusia. Itu troposfer. Paling bawah. Yang kedua, stratosfer. Itu lapisan atas. Lapisan atas ingat mana, yuk? Kalau kita mengira-ngira. Ingat. Ingat mana, kira-kira? Paling bawah. Atas benar, kebu? Atau? Di lapisan nomor dua. Kan ada lima lapisan atmosfer. Jadi, lapisan kedua stratosfer di mana? Sudah ada di atas troposfer. Ingi, pujurai. Pian sering melihat kalau dari bawah, ini kita kalau melihat pesawat masih, pesawat terbang. Nah, di tempat lalu-lalang pesawat terbang itu sudah memasuki ke lapisan kedua atau stratosfer namanya. kalaunya di bawah itu troposfer. Makanya pesawat terbang itu bilanya sudah sampai ke atas, ini tuh nyaman, ringan aja lagi loh terbangnya. Tapi kalau di lapisan paling bawah, troposfer itu masih berat. Jadi, naiknya tuh masih berat. Kalaunya pernah naik pesawat itu kayaknya merasakan aja naiknya tuh berat-benar membawa awak pesawatnya tuh. Nah, itu lapisan pertama. Lapisan kedua itu sudah ringan. Kenapa jadi ringan? Karena di situ gaya gravitasinya sudah berkurang di sana. Sudah hampir sedikit. Makanya tempat lalu-lalang pesawat atau melihat dan masih ada melihat di atas itu ada burung-burung misalnya tinggi, jauh itu masih stratosfer. Lapisan ketiga mesos. Mesos itu tinggi lagi lah kadang-kadang lagi kita melihat dari bawah sini. Kalaunya lapisan kedua masih bisa. Kalaunya mesos itu benda-benda angkasa yang memasuki bumi atau meteor. Nah, yang ketiga nih berarti tempat meteor bintang angkasa bisa. Di sini kita kadang-kadang lagi melihat loh dari lapisan paling bawah. Yang keempat termosfer sesuai dengan namanya termos berarti apa? termosfer itu ketinggiannya sudah 80 sampai 800 kilometer. Kalaunya termos dalam bahasa dalam kita itu kan sehari-hari kita gunakan loh sebagai air panas. Iya loh. Kalaunya di sini lapisan keempat termosfer ini sama juga. Di sini sudah kadang-kadang lagi benda-benda angkasa tapi di sini adanya molekul yang mengalami ionisasi. Berarti yang mana asalnya adanya pendinginan lalu terjadi panas di sini. Nah di sini di termosfer sini sudah tidak ada lagi kehidupan lah. Sudah tidak ada lagi kayak misalnya pesawat atau satelit tidak apa lagi ke termosfer nih ke lapisan keempat. Berarti luas ronod tuh sampai di tahap mesosfer aja. Di mesosfer inggi. Kalaunya sudah di termosfer ini sudah ke hawanya sudah panas sama kita nih agak lah kayak kalau pernah melihat bumi itu tuh di atas kita di planet kita nih kan melayang-layang api api yang bertabrakan api bertabrakannya itu sama kayak di sini di termosfer jadi adanya di situ tabrakan-tabrakan api yang terjadi The Exos ini paling luar lagi dari termosfer berarti lapisan terakhir di sini nah ini atau astenosfer tadi ketinggiannya itu di atas 800 km dari permukaan bumi di sini merupakan lapisan terluar dari atmosfer bumi kira-kira adalah gaya gravitasi di paling atas di astenosfer nih gaya gravitasinya halo halo kdda kdda karena kan gaya gravitasi ini cuma ada di permukaan bumi ya tadi di lapisan pertama dan kedua sekalanya sudah paling atas exosfer ini sudah tidak ada lagi nah jadi balik lagi ke soal nomor dua itu jawabannya C arus konveksi pada lapisan mantel kita bahas lagi lah soal nomor tiga upaya pergiliran tanaman dalam budidaya pertanian berkelanjutan dapat menjaga karakteristik kondisi tanah berupa apa pergiliran tanaman dalam budidaya pertanian berkelanjutan dapat menjaga karakteristik kondisi tanah pahamlah upaya pergiliran tanaman dalam budidaya salwa salwa apa kira-kira salwa jawaban yang berkaitan struktur tanah ini ujur jangan perasa ujur jadi upaya pergiliran tanaman di sini maksudnya budidaya pertanian berkelanjutan itu harus membuat struktur tanah dulu menjadi baik dan remah sehingga sirkulasi udara dan unsur hara tanah tetap terjaga struktur sama lawan di kelas biasanya kan sebelum kita memasuki suatu kelas atau memulai pembelajaran pada awal semester itu kan kita harus memulai struktur dulu menentukan yang mana menjadi ketua kelas yang mana menjadi wakil yang mana seksi-seksi keamanannya sama lawan penanaman tanaman budidaya pertanian di sini kita harus memilih dulu kondisi tanahnya yang paling bagus Ibu Ernila setelah kita keluar kita keluar dulu lah habis keluar langsung masuk lagi-lagi lah soalnya waktunya anak habis untuk yang 40 terima kasih dulu oke nah mungkin yang masyarakat mengenai sistem kepercayaan mungkin jelas ada sistem kepercayaan di sini juga kepercayaan